Di sini kita punya dua polinomial, kita namakan ini adalah polinomial fx, lalu ini adalah polinomial gx. Lalu kedua polinom tersebut memiliki faktor x min p. Menurut teorema faktor, jika suatu polinom hx memiliki faktor x min a, maka ha sama dengan 0. Artinya kita di sini punya fp sama dengan 0 dan juga gp sama dengan 0. Artinya kita punya fp sama dengan gp. Lalu kita bisa substitusikan p pada polinomial fx dan gx, sehingga diperoleh p kuadrat ditambah bp ditambah c sama dengan p kuadrat ditambah dp ditambah e. Lalu kita ingin membuktikan p adalah e min c per b min d, maka di sini kita bisa operasikan sehingga kita pindah ruaskan p kuadrat dikurangi p kuadrat. Ini 0, bisa habis, maka bp dikurangi dp sama dengan e dikurangi c. Lalu kita keluarkan p-nya sehingga p dikali b min d sama dengan e min c. Maka nilai dari p adalah e min c per b min d. Jadi terbukti bahwa p adalah e min c per b min d. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!